Se-Indonesia tertipu, lebih dulu digugat cerai Angga Wijaya sosok Dewi Persik sebenarnya juga ingin berpisah, hal ini jadi bukti. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Penikmat dunia hiburan tanah air baru-baru ini dikejutkan dengan kabar mengenai keretakan rumah tangga Bedangdut Gondang Dewi Persik. Bagaimana tidak selama lima tahun menjalani biduk rumah tangga dengan Angga Wijaya? Tapi tak pernah diterpagosip miring, ternyata hal mengejutkan ini terjadi. Tanpa sepengetahuan Dewi Persik secara diam-diam, Angga Wijaya mendaftarkan gugatan cerai pada sosok Bedangdut tersebut. Gagara kabar tersebut, kini Dewi Persik sontak menjadi sorotan, hingga membuat banyak pihak bertanya-tanya apa yang terjadi di rumah tangga Sang Biduan. Sejumlah spekulasi mengenai penyebab keretakan rumah tangga Dewi Persik dan Angga Wijaya pun sempat menjuat. Salah satunya soal hubungan Dewi Persik dengan mantan suaminya Saipul Jamil yang disebut-sebut jadi orang ketiga dalam rumah tangga Angga Wijaya. Namun siapa sangka baru-baru ini Dewi Persik akhirnya mengumbar mengenai rumah tangga yang ia jalani dengan Angga Wijaya selama lima tahun ini. Salah satunya Dewi Persik mengatakan bahwa Angga Wijaya bisa mengelola ponsel hingga akun media sosialnya. Handphone semua dari kode dari semuanya suamiku, Angga semua yang tahu. Aku nggak gap-tag juga, maksudnya yang bikin-bikin pin, bikin Instagram, semuanya itu dia. Selain kode HP dan media sosial, Dewi Persik mengungkapkan bahwa suaminya juga yang membuat kode pin rekening di bank. Kalau aku macam-macam tinggal dicek, pin bank semuanya dia beber Dewi Persik dikutip dari Youtube Cumi Cumi. Pedangdut yang juga dikenal dengan sapaan DP itu lantas mengatakan dirinya hanya sibuk bekerja. Lantaran kesibukannya mengumpulkan pundi-pundi uang, Dewi Persik pun mengaku sampai tak sempat untuk bermain. Terus aku mau ngapain? Pagi, siang, malam 24 jam sama dia. Shooting kalau nggak pagi-pagi ambiar, malamnya ngejuri sampai pagi. Terus waktunya aku main itu nggak ada. Setiap hari aku kerja, kata mantan istri Aldi Tahir itu. Tetapi di tengah kabar mengenai gugatan cerai dari Angga Wijaya pada dirinya, ungkapan itu mengejutkan justru dibeberkan Dewi Persik. Sempat menangisi keadaannya di tengah keretakan rumah tangga, kini Dewi Persik masih tetap bersyukur. Bukan tanpa alasan Dewi Persik mengaku bersyukur karena diberi ujian oleh Tuhan. Yang aku rasakan, aku berterima kasih kepada Tuhan atas ujian yang Tuhan kasih buat aku, kata DP. Gugat cerai Dewi Persik, Angga Wijaya diam-diam datangi sang pedangdut saat syuting. Angga Wijaya diam-diam mendatangi Dewi Persik saat sang pedangdut menjadi bintang tamu dalam salah satu acara TV. Setelah melayangkan gugatan cerai, Kedatangan Angga sontak saja membuat Dewi langsung menangis. Dalam acara yang dipandu Ruben Onsu dan Ivan Gunawan itu, Dewi menceritakan rumah tangganya dengan Angga yang tengah di ujung tanduk. Dewi secara belak-belakan meminta doa kepada dua sahabatnya itu, doakan yang terbaik dalam sebuah hubungan rumah tangga kesetiaan itu nomor satu. Mungkin ini perjalanan hidup saya yang harus saya lewati, kata Dewi dikutip dari salah satu tayangan Youtube. Saat sedang menceritakan masalah rumah tangganya, Dewi pun kaget mengetahui Angga tiba-tiba berdiri di belakangnya. Angga kemudian duduk di samping sang istri yang sedang menangis dan merangkulnya. Sementara itu, Ruben menjelaskan sengaja mengundang Angga ke acara yang dipandunya, agar dia dan Dewi bisa membahas soal rumah tangganya. Terlebih, keduanya dikabarkan sudah tidak tinggal se-rumah. Seperti diketahui, Angga Wijaya melayankan gugatan cerai pada Dewi Persi ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan sejak Senin 20 Juni 2022. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Sandi Arifin selaku kuasa hukum Dewi. Saya langsung menghubungi Angga. Angga menyampaikan betul sudah mengajukan gugatan cerai pada 20 Juni Ujar Sandi. Ada pun gugatan cerai Angga Wijaya terdaftar dengan pemohon bernama Aang Angga Wijaya pindah ya SND dan termohon Dewi Muria Agung Binti Haji Muhammad Adil. Gugatan itu telah diterima dengan nomor 2442 PDTG 2022 PAJS. Sidang cerai Perdana Dewi Persi dan Angga Wijaya pun dijadwalkan pada 4 Juli 2022. Digugat cerai Angga Wijaya Dewi Persi ini sebuah ujian. Rumah tangga Dewi Persi dengan suaminya Angga Wijaya tengah berada di ujung tanduk. Angga Wijaya mengajukan telak cerai kepada Dewi Persi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dewi Persi mencoba ikhlas karena hal ini sebuah ujian bagi dirinya. Yang penting kan sebagai manusia kodratnya kan diuji. Peramal juga diuji benar atau salah? Aku menerima aja karena pastikan yang terbaik dari Tuhan. Kata Dewi Persi saat ditemui di kawasan Antasari Jakarta Selatan. Dewi Persi mengaku telah menjalankan peran istri sebaik mungkin lantas ketika mendapatkan talak cerai dari Angga Wijaya. Ia mencoba ikhlas. Maksudnya gini, aku selama ini sudah melaksanakan tugas aku sebagai istri. Ungkap Dewi Persi. Aku selama ini sudah melaksanakan tugas aku sebagai seorang istri. Aku tidak keluar dari koridor syariah agama aku. Jadi jika aku digugat cerai ya aku menerima sambungnya. Karena permasalahan tersebut Dewi Persi dan Angga Wijaya kini tak berkomunikasi. Mereka berpisah dan tak tinggal satu atap. Sebulanan kayaknya tidak sih gak ada komunikasi. Aku sudah lupa apa aku harus jawab tutupnya. Sekedar informasi Dewi Persi digugat atas nama Aang Angga Wijaya bin Yahya Effendi. Telah terdaftar pada 20 Juni 2022. Gugatan itu telah diterima dengan nomor 2442 PDTG 2022 PAJS. Diketahui pasangan Dewi Persi dan Angga Wijaya secara resmi menikah pada 10 September 2017. Selama berumah tangga, keduanya belum dikaruniai seorang anak. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.